Siapa yang tidak mengenal Indofood, BCA, dan Bogasari? Tahukah Anda, bahwa ketiga perusahaan raksasa tersebut, didirikan oleh Sudono Salim. Sudono Salim merupakan seorang imigran asal negeri Tiongkok yang berhasil sukses di negeri perantauan, yaitu Indonesia. Pada awalnya, Sudono Salim yang memiliki nama asli Liam Sioelong pergi ke Indonesia, tepatnya ke Surabaya, karena terjadi konflik di negeri asalnya. Masa-masa awalnya di Indonesia terpaksa dihabiskannya menjadi gelandangan selama beberapa hari. Sudono Salim merintis usaha sebagai bandar cengki yang cukup sukses, bahkan memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain, seperti Sulawesi dan Sumatera. Namun sayang, bisnis ini kandas ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kehidupan bisnis Sudono Salim, tentu tidak berhenti di bisnis cengki saja. Kemahirannya memantau kondisi kesulitan ekonomi di awal era Indonesia Merdeka, dia memutuskan mendirikan sebuah bank yang diberi nama BIC. Sejak saat itu, mulailah ia melebarkan bisnisnya ke produksi pangan yang sekarang kita kenal dengan PT Bogasari dan produksi makanan olahan tepung terigu yang diberi nama Indofood dengan Indomie sebagai produk andalannya. Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Sudono Salim di antaranya, 1. Kesuksesan harus didapat dengan kerja keras ditambah keberuntungan. 2. Selalu percaya bahwa kesuksesan dapat diraih, walau berasal dari bentuk usaha yang lain.